Intro Welcome back guys, mbak bersama gue USB disini Dan kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita bermain Plan for Zombie kedua ya guys ya Yang versi alternate universe Z Nah gak lupakan guys gue kali ini namanya Nah, kalau gitu kita langsung lanjutin aja Tapi sebelum gue lanjutin ya guys ya Gue mau info ke kalian dulu nih Gue udah baca komentar kalian ya guys ya Dan ada beberapa bilang dari kalian Bang, aku mau ini dandelion Nah, terus sisanya gue juga gak tau ya guys ya Masih mau apa ya Tapi untuk sementara Target gue sih sebenernya adalah Emang bener gue mau dandelion ini beli Tapi juga gue mau nyobain si blok coli ini guys Karena si blok coli ini Gue bacanya blok coli mulu dong guys Soalnya ini tulisannya K sama C nya itu kebalik ya guys ya Gue tau dia ngeblok guys Coba aduh kebacanya gitu guys ya Blok coli ya guys ya Blok coli Blok coli nya ini Gue belum pernah pake guys Di plan for zombie refloris Di plan for zombie shuttle version Di plan for zombie chinese version Itu gue belum pernah pake si Blok Blok coli ya guys ya Blok coli Nah Dan juga gue juga mau cobain Explode onat guys Jadi kira-kira antara gue beli dandelion Kalo gak export onat dulu sih guys Tapi mungkin kayaknya kita kali ini bakal beli dandelion ya guys ya Kita beli dandelion aja sampe abis By the way nih gue gak bisa beli sekaligus 10 ya Oh ini bisa nih guys Beli 5 ya guys ya sekaligus ya Nah ini kan lebih cepet nih Sip Oh dapet bonus ternyata guys Kalo beli 5 worth it Berarti Kalo misalnya kita mau beli barang Kalo bisa beli 5 aja guys Itu sangat-sangat worth it ya Atau gak ini gue punya duit sih Eh Bisa dapet bonusnya juga Atau dia random gitu ya Mungkin saja Yang penting dandelion kita udah buka sekarang Dan nantinya kira-kira gue mau beli Explode onat dulu ya guys ya Gue mau ngeliat aja sih guys Ini apa gunanya sih Saya gue menarik gitu guys Oke Kita bakal beli lagi Kira-kira kita beli 4 lagi guys Gue bakal fokus untuk ngebuka tanaman-tanaman dulu Nanti kalo misalnya kita udah punya banyak tanaman Baru kita mau upgrade juga Silahkan ya guys ya Oh iya guys Dan gue mau nanya Ini Untuk planfire zombie alternate Universe ini Itu ada update-an gak sih guys Soalnya gue belum cek nih Gue lupa ngecek guys Barusan tadi sebelum record ya Kalo misalnya ada update Mungkin di next episode Kita bakal coba update dulu Baru kita mainin lagi ya Oke Kita bakal langsung buka tanaman kita Dan Delion Sama si Itu tadi Explode onat ya guys ya Explode onat Ini dia Dia kan damage-nya Uh 800 guys Kalo misalnya Cherry bomb Cherry bomb berapa nih Kita cari cherry bomb 1.800 Bisa dibilang Ini kayak Bukan setengah sih Berarti Satu per Uh Satu koma Bukan sih 0,75 damage Dari Cherry bomb Nah itu dia Berarti Ya ini gue harus unlock ya guys ya Dan dia ledakannya juga Tiga Oh Dia kayak Ini biasa ya guys ya Dia kayak Apa namanya Walnut biasa Cuma pas dia Digigit sampe Mending soy Itu dia bakal Meledak Wah Bagus banget sih ini Tapi yang gue takutin guys Itu harganya Biasanya Barang-barang yang kayak gini guys Tanaman ya Itu harganya Besar ya guys ya Tinggi Kita langsung masuk aja Ke level 11 kita kali ini Kita main sampe level 20 ya guys ya Semoga aja bisa Di satu episode ini Kalau misalnya udah 40 menit lewat ya Terpaksa gue bikin jadi 2 episode ya guys ya Mohon maaf Dan juga Ada beberapa dari kalian yang nanya Bang kapan Raph Bang kapan Raph Untuk Raph Itu nanti ya guys ya Kira-kira besok lah Besok hari Senin guys Hari Senin kita udah ada Raph nih Oke Untuk sementara Wah Dan dia liat mahal guys 450 Kalau misalnya ini Bum Balun Bum Balun masih lebih murah Wow Dan Kacalnya Disini kita gak ada Bluffer guys Kalau misalnya ada Bluffer Kita bisa counter Buung-buung Yang terbang-terbang itu Berarti gue tetap harus pake ini ya Strateginya ini mulai rumit guys Karena Gameplaynya semakin sulit ya Dan gue Harus pake ini Terpaksa Untuk Bertahan guys Tapi petinju juga bagus sih Iya guys Petinju bisa counter mereka semua sih Cuma harganya ini Yang mesti gue jaga-jaga adalah Kapan cara gue pemakaian Karakter-karakternya Yaudah Kalau gitu gue bakal kumpulin Duit dulu guys Kalau misalnya gak terjadi apa-apa Gue bakal skip guys Tapi kayaknya sih gue gak skip sih guys Karena ini kita mainan nyantai juga Dan gue gak boleh taro tanemen Selama 1 menit guys Challenge-nya guys Di sebelah kanan Ini Di sebelah kanan Facecam gue ya Gak boleh taro tanemen guys ya Selama 1 menit full Bisa sih sebenernya guys Cuma sayangnya gue harus taro Ini Sunflower-nya dulu Oh di bawah Coba deh coba Berarti kita bakal coba pake gini dulu ya Terus Di bawah juga Kita tanem ini Gak bisa sih Ya guys sulit sih nih Sulit sih Terpaksa kita harus pake tanemen sih Harus pasang tanemen Kalau gak mataharinya juga Gak keproduksi sama sekali guys Kalau misalnya kita gak pasang sunflower ini Kita butuh 5 Karena tanaman-tanaman yang kita punya Kali ini itu masih mahal-mahal banget Belum ada yang murah-murah banget guys Kacau Memang ya Oke Mungkinkah segini aja udah bisa Semoga aja Gue bakal taro disini Nah pas guys Mumpung ya guys Untung pas Si Seagull itu dateng ke tempat kita guys Pasan Pas-pasan banget Aduh yang ini gue terpaksa Wah gue terpaksa korban ini yang tengah dong guys Untuk menggunakan lawnmower Iya dong Ya terpaksa guys ya Kita taro ya Ya Kayak kalau gitu Gue bakal taro gini aja dulu deh Ini kan meledak dia nanti Nah pas meledak Itu di belakangnya kita langsung taro Si Tanaman kita guys Oke Ini udah ya guys ya Gue bakal coba Untuk gak Teken apa-apa Eh gak taro tanaman apa-apa sama sekali Tapi Bentar guys Bentar Bentar Gue belum bisa ini guys Belum bisa bertahan guys Belum bisa ini Gue harus taro ginian dulu Sip Kayaknya tunggu gue Ini gak sih Seenggaknya snowpy guys Snowpy kita Seenggaknya tunggu sampe ready dulu lah Baru gue bakal Pake begitu Strateginya ya Terus Petinju Rencana gue Gue mau taro di atas guys Aduh bisa gak ya Setau gue sih Untuk matiin yang di atas ini sih Kuat sih Tapi gue butuh Oh Wah Mau gak mau gue lepas dong Demi gak pake Ini guys Gak pake tanaman sama sekali Untuk sunflower kita Tuin sunflower yang di atas ini Itu dia belum sempet Mukul apa-apa Eh belum sempet Belum sempet Udah sempet keluarin matahari guys Jadi aman Oke 3 detik lagi Nice Abis Kita berhasil ya guys Ya bertahan Jadi kita tinggal Taro tanaman-tanaman Sisaannya aja Untuk kita bertahan Dari mereka semua ini Yang ribet-ribet ya Nah tapi sekarang Semakin sulit guys Karena ini HF for zombies Gue harus taro Apa namanya Sun-sun yang udah Kita kumpulkan ya guys ya Oh oh Mana ini Wah gak bertahan dong Terpaksa gue pake ulti guys Ultimate toll Yang dibawa kita biarin Oh berhasil bertahan guys Yang dibawa ya Kalau gitu yang disini Gue juga bakal pake ini aja Nice Mungkin Oh petinju gak butuh guys Eh petinju gak butuh Kita gak perlu tanam-tanaman yang lain lagi Untuk sementara Kita lindungin dulu Si Apa ini namanya Si Elsa kita guys Kita lindungi si Elsa kita dulu Untuk sementara Kalau misalnya udah terlindungi Pasti aman Karena yang bawah Musuh-musuhnya Zombie-jombie itu juga ketahan Cuma ini pasti tembus sih Untuk yang bagian bawah ya guys ya Baris kelima itu pasti tembus Udah pasti Kenapa lu bisa tau Oh gak guys Gak tembus Soalnya ini Elsa kita Yang di barisan kelima Itu udah pernah Kena serang beberapa kali guys Jadi gue pikir bakal tembus Tapi Enggak ternyata ya Hebat banget Nah oke Strategi kita berhasil kali ini ya guys ya Akhirnya Gue gak liat bang USB Gak pake strategi Repeater Atau gak Peace shooter Combo sama Combat store lagi ya guys ya Combat store itu ya Apa sih Namanya Burnwood ya guys ya Totshoot ya Totshoot kita guys Yang ngebakar itu Yang nge-emptify ya Apa namanya Oh ini Mesti kita ulti guys Yang nge-emptify Tembakan peace shooter guys Untungnya ada S ini Jadi kalo misalnya Dikomboin sama si ini Juga bagus Sama si petinju kita Jadi mereka kena slow Terus kena ini Apa namanya Duri-duri Ngedamage Nah kan mati kan yang bawah Untung aja kita masih punya pertahanan Begini Nah duri-duri ini harus kita pasang Sampai Full guys Sampai Ujung nih Kayak mereka dateng Belum A huge wave of zombies ya guys ya Ini Karena memang Sudah mulai sulit Level-levelnya D-nya per hari ini Semakin sulit Jadi gue harus Mencoba bertahan Pake strategi Biasa gini guys Tapi ketahan sih guys Ketahan banget ini Kita tinggal nungguin aja ini guys Nggak selesai-selesai guys Ini A huge wave of zombies A huge wave of zombies ini A du Kita udah pasang berapa spike ini guys Spike with Wah Tembus dong Tembus dong Nice guys masih bisa ke damage bawah hamen eh pasang lagi sih spike ininya sih mungkin di atas sama bagian bawah gue juga harus pasang sih guys dua tempat ini karena penting juga soalnya ada zombie imzombie im yang bisa jalan ke sana nah kayak yang dibawa tuh guys zombie imnya dateng kan nah untuk yang kayak gini sih sebenarnya gue tinggal pakai strategi ini aja sih guys nih ini gue ulti guys pem hilang semua saya kita tinggal matiin yang depan-depannya ini guys tapi ini ada satu zombie yang dibawah gimana gua urusnya sih gua bakal taruh ini aja untuk bisa nyerang bagian depan ini gimana urusnya gua lah lah ini mati dong gua guys itu satu zombie sigo dibawah loh wah kacau wah gimana guys ini nggak apa-apa kan ya atau ini cuma buat nakutin gua doang kah aduh gua bakal coba ini deh merindungi dia aduh nggak bisa udah say itu gimana gua matinya waduh guys udah 8 menit guys ini gua ngulang gameplay kita kali ini ya guys ya dan yang terakhir ini gua harus ulti si petinju ini guys terpasang guys jadi kalau misalnya gua lihat guys gua main satu level ini aja udah 20 menit gitu guys total ya tambah yang kalah tadi walaupun gua skip guys ini jadi kayaknya gua bakal nah ini gua ulti dulu guys ya bikin dia mati nih dibawah nih nggak mati dong nggak mati guys oh oh wah masa gua ngulang lagi sih nggak bisa wah wah kacau sih wah parah sih oh parah sih gua nggak bisa matiin dia itu tebel banget tapi padahal gua udah ulti retry guys retry guys gue sampe angkat kaki gua ya ini guys ya ini udah pusing banget gua ini gimana cara gua ngalahin ya guys gua nggak bisa nyerang dia masalahnya haruskah gua pake penyerangnya apa guys ini tuh pake apa ya untuk matiin dia ya tebel banget masalahnya aduh masa gua harus coba pake untuk dandelion bisa sih guys untuk nyerang dia kan cuma nggak efektif ga sih jadinya atau enggak kita ganti deh guys kita jangan pake petinju kita juga nggak pake spikewit kita langsung pake dandelion nah terus untuk tambah ini deh gua jaga-jaga guys kalau tiba-tiba gameplaynya jadi sulit ya guys ya ini gua satu level doang ketahan disini gara-gara si zombie seagull yang terbang itu guys ya nggak bisa gua urus ya guys ya aduh sampe panas guys badan gua ini pusing banget dah kayak buruan-buruan dah biar cepet selesai guys tadi guys game kedua itu gua cut ya guys ya gua kira bakal cepet selesai jadi gua bisa langsung skip ke next stage taunya itu dia ngebikin gua kalah lagi pake tipikal zombie seagull lagi guys ya nggak berubah guys strategi mereka guys nggak bener sih yaudah tapi nggak apa-apa guys kali ini kalau bisa kita harus menangkan gameplay kita ya guys ya ini kayaknya guys di pirate sis ini gua untuk episode kali ini itu gua kayaknya cuma bikin satu episode untuk satu level ini aja deh astaga masa iya sih guys begitu sulit banget ini gua bisa dibilang main setengah jam untuk set level ini doang guys soalnya gua udah ngulang dua kali ya oke pasang bawah nanti ini gua mau pasang si ini di bagian baris nomor dua sip dan hari ini emang panas banget sih guys di luar cuacanya juga lagi panas ya guys ya ini gua doang atau karena masih pagi guys begini guys oke gua pake ini terus di bagian tengah gua mulai serang dia sip oke ini semuanya gua bakal pasang es begini nanti di akhir gua mau pasang dandelion ya guys ya waduh yang ini kita kasih tembus dong yaudah ya guys ya kita kasih tembus tuh sekali nggak apa-apa cuma sekali aja guys nggak apa-apa oke sip demi kita bisa taruh sunflowernya ya guys ya kita investasi dikit lah oke terus taruh ini eh apalagi nih apalagi nih guys mungkin gua bakal taruh ini lagi deh dandelion nanti guys kita bikin esnya esnya banyak dulu ya oke sip tapi ini udah bisa sih dandelion sih yaudah gua bakal taruh aja deh langsung uh damage nya kayaknya area gede guys ini dan tipe ledakannya keliatan ya guys efeknya ya efeknya itu dia lebih keren apakah damage nya lebih kenceng gua juga kurang tahu guys ya soalnya gua belum cek almana kalian bisa infoin gua di bawah guys oke oke aduh yang di atas ini rada kacau nih oke ini kita tinggal kumpulin aja duitnya nah seinget gua si dandelion ini guys kalau misalnya kita kasih power up itu dia bisa ngirim bombardir kan ya guys ya dari atas ya semoga aja damage nya mampu untuk dapat nge destroy si zombie seagull itu guys kalau misalnya di episode kali ini gua gak lewat lewat ini level kalian boleh infoin gua ya guys ya gimana caranya untuk destroy zombie seagull yang menyebalkan itu yang satu ada di bawah guys yang darahnya tebel banget gua udah ulti pake petinju dua kali masih gak mending soil tadi apa mungkin dia adalah zombos yang sedang bersembunyi guys ya menarik sekali konspirasi macam apa ini guys oke aduh yang bawah oh aman 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 nah ee dandelion ini sebenernya worth it juga sih guys kalau misalnya untuk kita beli dan pake ya guys ya dia 450 cuma dia bisa nyerangnya area dalam satu tas itu kan meledak tuh guys ya dia bisa nyerang dua karakter sekaligus kan ya iya guys dua karakter sekaligus dan juga dia bisa nyerang tiga waris kalau misalnya kita taruh di bagian tengah jadi worth it sih worth it sih oke yang ini gua bakal taruh gini aja untuk lempar dia di belakang sekali biar agak jauh ya biar mereka mundur lah ee ada dandelion 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 kayaknya gua bakal taruh lagi sih dan by the way kalo misalnya gua taruh dandelion di paling bawah sini nanti dia bisa nyerang ke yang bawah gak ya guys ya termasuk gak sih itu tilesnya nanti kita bakal cek ya sama-sama guys kita cek guys aduh kok jadi sesusah ini gamenya gak susah sih guys gak susah guys kita menangnya gampang banget justru deh tadi nah masalahnya itu yang terakhir itu zombinya lolos mulu aduh oke ini damagenya udah full banget ini musuh gak ada yang bisa lewatin kita ya guys udah ampun banget ini paling worth it sih defennya oke tinggal urus yang bawah nanti kita urus yang bagian bawah ya kalo gitu gua bakal taruh dandelion 1 ngetes coba taruh di paling bawah sip nah udah nih guys ini yang terakhir nih guys oh you just have all zombies as approaching kalo misalnya gak bisa gua bakal coba pake si corn ini guys ya corn ini nah dateng dia guys lagi lambat nih gua bakal ulti ayo kirim uh bomnya gede gak bisa guys gak bisa nyerang ke bawah pake ini kah kita coba ya guys ya kita ulti ayo please aduh kena cuma gak ini wah masa gak kena sih astaga ee gimana ini gimana ini gimana ini gimana ini gak bisa gak bisa wah masa gak bisa gua oh bisa bisa mati mati untung aja guys ya 3 kali ulti guys tapi kali ini gua lupa untuk tidak menggunakan taneman apapun selama 1 menit ah tuh sepeda udah kita ulang lagi guys ini bener-bener sih guys ini 1 episode cuma untuk nahan di level ini doang guys berarti kita harus simpen 3 vitamin guys 3 power up untuk dapat menghancurkan dia ya di paling bawah itu guys hah itu kayaknya sepupunya dari sepupu si jombos guys ya yang yang suka nyanyi atau gak suka main game hah nah ini zombie kita taruh di paling ujung aja deh biar agak lama ya guys ya mereka keluarnya ya agak jauh juga terus ini gua bakal langsung taruh sini aja dulu oke gua lupa guys ya disini itu kan gak ada zombie yang ngegelantungan ya guys ya jadi untuk apa gua taruh di paling bawah untuk jaga-jaga apa ini guys sebenernya gak butuh sih nah tapi gak apa-apa lah sudah gua taruh ya guys ya udah teranjur ini taruh sini dapet 2 sun eh dari tadi by the way guys gua mainnya dalam tahap speed up ya guys ya dua kali speed nih tapi walaupun gua udah main kayak gini guys satu level ini aja gua bisa makan 8 menitan guys di recordan gua ya 8 menit sampai 9 menit lah gitu nah kalo misalnya kita main biasa mungkin bisa sampai berapa guys 15 menit mungkin ya ah memang ribet nih level astaga oke ini S sudah ready kita bakal tembak yang bawah guys ini yang seagull harus kita matiin dulu gua gak mau rugi di ini ya guys ya lawnmower no 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 kali ini no 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 oke oke yang tengah juga biarin dia ngedestroy itu zombinya oke aman sih ini sip dorong ke belakang dilama-lamain walaupun dia akan meningsoy pada akhirnya ya oke ini udah kita lama-lamain nanti pas gua taro si dandelion guys gua bakal mencoba untuk biarin ya guys ya dandelion ini kita tadi kan itu gak bisa tembus ya guys ya zombinya gak bisa tembus kepertahanan kita kalo kita udah taro dandelion nah gua mau liat aja guys ini kalo misalnya kita gak pake kalo misalnya kita udah taro nah itu udah taro dandelion masih bisa begitu gak kalo misalnya udah aman beneran aman sih yaudah gua lepas guys gua lepas ya oke yang diatas itu gua biarin aja soalnya udah terlanjur guys pasti kegigit gitu oke berarti yang atas ini gua taro taro lagi dandelion kita taro 3 baris dulu guys abis taro 3 baris gua baru bakal biarin ya wah tapi kurang damage nih ya guys kurang damage ya dong dandelion lagi lagi 500 lagi nih duitnya sip gua bakal taro di bagian sini dulu karena datengnya rame ini lumayan bagian bawah oke kita kumpulin duit lagi nih gua langsung pake ini loh guys ke twin sunflower cuma rugi guys kalo misalnya kita langsung taro soalnya nanti di akhir kita membutuhkan 3 power up ini banget untuk dapet ngancurin zombie seagull ultra boss ya guys ya dia lebih kuat daripada jombos kayaknya guys ini bikin gua kalah 3 kali oh eh 2 kali ya 2 kali guys bikin gua kalah 2 kali udah oke oke pertahanan ready pasang 2 lagi deh kita pasang 2 lagi terus kita bakal fk in semenit ya oke disini deh disini aja sip bum 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 semua zombie bucket head zombie nya gak bisa nahan ledakan ledakan kita ya keren sih oke satu lagi satu lagi baru kita fk in oke sip aman oke kali ini gua bakal coba untuk bener bener lepas tangan ya guys ya karena harusnya ini udah selesai sih nanti baru terakhir gua taruh satu dan delin lagi di bagian tengah untuk jaga-jaga ya guys ya nge-damage oke 30 detik lagi 30 detik lagi guys bisa sih ini pasti menang guys kali ini pasti menang gua yakin kali ini pasti bisa menang guys ya sip 5 detik lagi 5 detik lagi guys 5 detik lagi yes berhasil guys nah ini nih ini waktunya guys ini yang terakhir nih gua bakal taruh ini ini karena volt terus gua taruh ini dan delin disini ya eh ready udah muncul udah guys ya udah muncul dia guys ulti ulti lagi sekali lagi guys nah mati kah? gak mati gua butuh satu power up matiin yang atas please nice dapet power up sekali lagi guys pop gak mati dia gak mati mati guys dia gak mati dia kok tadi bisa mati sih oh mati 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 guys aman kali ini ya guys ya kita udah menuju ke level selanjutnya guys ya kita udah menuju ke level selanjutnya dan juga menggunakan telah menyelamatkan si snapdragon guys astaga guys ini penyelamat banget sih guys ini level termenyebalkan sih menurut gua ya kali ini ya wah kacau guys hampir aja kita kalah lagi ya guys ya jam berapa ini? udah mau jam 9 guys di gua ya dan ada event guys ini hotdog im is grilling up trouble guys hmm oke guys jadi mungkin untuk episode kali ini guys mungkin gua udahin dulu ya guys ya sampai disini ya guys ya karena gua udah mau makan 36 menit disini gua udah cukup lama dan juga gua mau bikin makan guys abis itu gua mau jalan mohon maaf guys karena gua pikir kali ini gua bisa nyelesaikan dari level 11 ini sampai level 15 tapi ternyata kita nge-stuck di level 11 ini yang gak ada simbol minigamesnya sama sekali kayak yang di level 15 sono tuh xv ya 15 malah ini yang lebih ribet karena challenge-nya ternyata baru-baru di alternate university guys wah ini challenge-nya menarik sih tapi oke kita bakal lihat dulu shopnya gua mau nanya kalian nih guys kita nanti kalo punya duit lagi taneman apa yang akan kita targetin nextnya guys karena gua udah dapet dandelion dan juga explode or not ya guys ya tinggal beberapa taneman lagi sih soalnya ini kita belinya gak pake diamond guys jadi aman ya dan gauntlet gua lupa guys gauntlet itu oh buat beli taneman yang kayak gini ya guys ya yang lebih OP lagi ya termasuk imitator yang kita gak bisa gunain guys oke jadi kira-kira untuk sementara gitu dulu ya guys ya gameplay kita kali ini nextnya baru gua bakal pastiin perjalanan kita dari pirate sis ini kita bakal coba langsung sampe ke level jombos guys kalo misalnya masih gak bisa ketahan karena sesuatu alasan ya guys ya dan juga challenge dari si jombos yang menyebalkan kayak di level 11 ini ini kita bakal stuck sampe level 16 dulu ya guys ya baru nanti satu episode lagi kita bakal bikin ke level jombos guys jadi antara dua pilihan itu guys jadi kira-kira untuk sementara gitu aja sih guys gameplay kita kali ini nextnya baru kita akan nge-stomp level pirate sis ini sampe ke si jombos guys tentunya ya jadi kira-kira gitu aja sih guys untuk sementara gameplay kita kali ini makasih buat kalian semuanya udah nonton video kali ini dan semoga kalian sehat-sehat baik-baik dan semoga kalian enjoy dan see you guys in the next video guys see you guys and bye-bye